Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Kisah unik Gus Dur menulis mengantar buku Mati Ketawa, Cara Rusia. Suatu hari, K.H.J. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur datang ke Graffiti Pers tempat Ismet Natsir bekerja sebagai editor. Gus Dur bertanya apakah ada pekerjaan untuk dirinya, karena saat itu Gus Dur membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya. Dan Ismet pun menjawab, ada, yaitu membuat tulisan untuk pengantar buku. Gus Dur pun setuju, ia kemudian duduk membuka-buka dan membaca draft buku. Tak terlalu lama, hanya selintasan membaca, lalu ia meminta mesintik, dan mulailah ia menulis tanpa tip ek, tanpa ada satupun kalimat yang dia perbaiki. Dalam waktu tak sampai 1-2 jam, pengantar redaksi untuk buku pun selesai. Sembari dia mengetik, Ismet mengurus pembayaran. Selesai, ia pamit dengan mengantongi honor untuk biaya sekolah salah satu dari empat anaknya yang akan masuk SMA. Sore hari menjelang pulang, Ismet baru sempat membaca pengantar itu, dan ia terperangah. Pengantar redaksi yang luar biasa keren, segar, dan jenaka. Itulah pengantar mati ketawa cara Rusia. Cerita ini disampaikan Liz Markus, istri Ismet Natsir yang juga aktivis haasasi manusia. Kisah yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada 9 Maret 2014 itu, menunjukkan setindaknya dua hal. Pertama, canggihnya Gus Dur soal membaca sebuah karya, lalu menuangkan analisanya dalam tulisan dalam tempo yang singkat. Kedua, tentang kesederhanaannya. Gus Dur yang kemudian hari dipercaya sebagai presiden keempat RI bukanlah orang yang kaya raya. Sebagai cucu tokoh besar dan putra penjabat negara, ia tetap menjalani hidup dalam kebersahajaan dan mandiri, mengandalkan potensi diri, dan kerja kerasnya sendiri. Berikut adalah kata pengantar buku Mati Ketawa Cara Rusia yang kami ambil dari Gus Durianet. Presiden Gonzales dari sebuah Republik Pisang di Amerika Latin sangat tidak populer. Pada suatu hari, ia bertamasya keliling ibu kota dengan berkendaraan kuda. Ketika akan menyeberang sebuah jembatan, kuda yang dinaikinya terkejut melihat derasnya air sungai di bawah jembatan itu. Presiden Gonzales terjatuh dari kudanya ke dalam sungai itu dan dihanyutkan arus deras tanpa dapat ditolong oleh para pengawalnya. Namun, setelah hanyut sangat jauh, ia ditolong oleh seorang pengail ikan yang pekerjaannya setiap hari mengail di tempat itu. Dengan rasa terima kasih sangat besar, ia mengatakan kepada pengail miskin itu siapa dirinya dan betapa besarnya jasa pengail itu kepada negara dengan menolong dirinya. Ditanyakannya kepada pengail tersebut, apa hadiah yang diinginkannya sebagai imbalan atas jasa sedemikian besar itu? Dengan kelugasan orang kecil, pengail itu pun menjawab. Hanya satu paduka, tolong jangan ceritakan kepada siapapun bahwa sayalah yang menolong paduka. Lelucon di atas memiliki unsur-unsur humor yang mengena. Unsur surprise terdapat pada akhir cerita karena jawaban pengail itu benar-benar di luar dugaan. Juga, ada unsur sindiran halus yang mengajukan kritik atas hal-hal yang salah dalam kehidupan, tetapi tanpa rasa kemarahan atau kepahitan hati. Keduanya merupakan kondisi psikologis terlalu intens dan emosional, sehingga kehilangan objektivitas sikap terhadap hal yang dikritik itu sendiri. Tidak lupa, tertangkap dalam cerita di atas, rasionalitas yang merupakan tali pengikat seluruh cerita. Terakhir, situasi yang ditampilkan, yaitu akal orang kecil untuk menggunakan kearifan mereka sendiri, tertangkap dengan jelas. Buku kumpulan lelucon tentang Rusia ini menampilkan cukup banyak lelucon yang memiliki kelengkapan unsur-unsur seperti lelucon di atas. Memang, tidak seluruh lelucon yang ada di dalam buku kumpulan ini baik, tetapi jumlah yang benar-benar baik, sudah lebih dari cukup untuk menikmatinya sebagai kumpulan lelucon. Kenyataan ini timbul dari kenyataan tingginya rasa humor orang Rusia. Rasa humor itu juga terlihat dalam cerita berikut. Lenin meninggal tahun 1924, dan Stalin menggantikannya sebagai penguasa Rusia. Mayat Lenin yang disemayamkan di Muslim di Kremlin pada suatu hari, dicoba untuk dihidupkan lagi oleh para dokter. Mereka berhasil dengan percobaan itu, dan mayat Lenin dengan sempoyongan meninggalkan Muslim menuju ke kantor politbiro Partai Komunis. Dimintanya semua koran yang terbit sejak kematiannya dikuncinya dirinya di kamar kerjanya untuk menyimak ulang perkembangan Rusia sejak ditinggalkannya selama 3 tahun itu. Ia tidak mau diganggu, hanya meminta makanan diletakkan di muka pintu ruang itu. Selama 3 hari makanan masih diambilnya, dan piring bekas makanan masih dikeluarkannya dari dalam ruangan. Setelah itu tidak ada piring kotor dikeluarkan, dan makanan yang disediakan tidak diambil. Setelah beberapa hari hal itu berlangsung, diputuskan untuk mendobrak pintu ruangan itu. Dan melihat apa yang terjadi, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu atas dirinya, ternyata Lenin tidak berada di sana. Harian-harian lama yang dimintanya bercacaran memenuhi lantai, dan di meja ditinggalkannya secari kertas berisikan pesan bertuliskan berikut. Revolusi telah gagal. Saya akan kembali ke Genewa untuk mempersiapkan revolusi lagi. Rasa humor dari sebuah masyarakat mencerminkan daya tahannya yang tinggi di hadapan semua kepahitan dan kesengsaraan. Kemampuan untuk menertawakan diri sendiri adalah petunjuk adanya keseimbangan antara tuntutan kebutuhan dan rasa hati di satu pihak, dan kesadaran akan keterbatasan diri di pihak lain. Kepahitan akibat kesengsaraan, diimbangi oleh pengetahuan nyata, akan keharusan menerima kesengsaraan tanpa patahnya semangat untuk hidup. Dengan demikian, humor adalah sublimasi dari kearifan sebuah masyarakat. Mengapakah kemampuan menertawakan diri sendiri menjadi demikian menentukan? Karena, orang harus mengenal diri sendiri sebelum mampu melihat yang aneh-aneh dalam perilaku diri sendiri itu. Lelucan berikut menunjukkan hal itu dengan nyata. Dua orang Irlandia berbincang tentang tanda apa yang ingin mereka pasang di kubur masing-masing setelah mati kelak. Kata Muligan, ia ingin kuburannya nanti disiram whisky, pertanda kegemarannya yang memuncak pada minuman keras. Dimintanya agar sang teman mau melakukan hal itu kalau Muligan mati terlebih dahulu. Jawab temannya, Watak kegemaran akan minuman keras memang sudah menjadi merek dagang beberapa bangsa, termasuk bangsa Irlandia. Watak bangsa Yahudi adalah kekikiran. Citra ini memang tidak fair bagi orang Irlandia atau orang Yahudi, tetapi memang demikianlah yang sudah menjadi anggapan umum di seluruh dunia. Kisah berikut menunjukkan kekikiran orang Yahudi. Seorang Yahudi membuat minuman keras untuk dinikmati sendiri. Ketika temannya melihat hasil karya itu, dimintanya contoh sedikit untuk dianalisa di laboratorium. Ternyata minuman itu mengandung bahaya, dapat membuat mata buta dan hanya dapat diatasi dengan operasi. Ketika disampaikan hal itu kepada si Yahudi itu, ditanyakannya berapa biaya pengobatan mata itu nantinya? Sewaktu diberitahu biayanya 25 ribu rupiah, dijawabnya, biarlah kunikmati minuman itu, karena biaya membuatnya 35 ribu rupiah. Kalau operasi, juga sudah menghemat 10 ribu rupiah. Bangsa lain yang terkenal kikir adalah orang Skot dan Kepulauan Inggris. Suatu hari, seorang ibu mencari-cari orang yang menolong anaknya yang hampir tenggelam di danau sehari sebelumnya. Ketika sampai ke si penolong, orang itu menjawab agar tidak usah terlalu difikirkan, karena sudah kewajiban manusia untuk menolong sesamanya. Jawab ibu itu tersebut, ya, tetapi topinya hilang sewaktu Anda menolong anak saya kemarin. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehilangan itu? Dari kemampuan mengenal kekurangan diri sendiri itu lalu muncul pengertian juga akan keadaan orang lain. Seorang Skot pergi ke Laut Galilea di Israel oleh pemandu wisata ditawarkan untuk membawanya menyeberang dengan perahu mengikuti garis lintas Yesus dahulu berjalan kaki di atas air. Ketika ditanyakan biaya penyeberangan dengan perahu itu, sang pemandu wisata itu menjawab 10 dolar Amerika Serikat. Dirutu orang Skot itu dalam hatinya, pantas Yesus memilih berjalan di atas air. Biaya penyeberangannya dengan perahu semahal itu. Dalam episode itu tergambar rasa pengertian akan nasib sesama orang yang sering ditipu oleh para pemandu wisata. Apalagi kalau sama-sama liciknya, tentu akan lebih dalam rasa pengertian itu. Rasa itu dapat juga timbul bagi masyarakat sendiri yang sering kalah di hadapan bangsa-bangsa lain. Kejadian berikut menggambarkan rasa ketidakberdayaan itu dengan tepat. Seorang sopir pada tahun 60-an membawa seorang turis Amerika berkeliling Jakarta. Di depan tos serba sarinah, sang turis bertanya berapa lama diperlukan waktu untuk mendirikan bangunan itu. Sopir itu menjawab 4 tahun. Sang turis menyatakan hal itu terlalu lama dan memakan waktu karena di Amerika Serikat hanya 2 tahun. Sesampai di jalan lingkar di depan hotel Indonesia, turis itu menanyakan berapa lama waktu mendirikan hotel tersebut. Sopir itu memendekkan waktunya dan menjawab 2 tahun. Sang turis menyatakan di Amerika hanya diperlukan 1 tahun. Ketika sampai di dekat kompleks Stadion Senayan, turis itu menanyakan hal yang sama. Sopir taksi itu menjawab tanpa memperlihatkan rasa bersalah sedikitpun. Entahlah tuan, kemarin stadion itu belum ada di sini. Rasa pengertian itu juga muncul dari ketidakberdayaan menghadapi kenyataan. Seorang turis Amerika menyombongkan luasnya daratan negerinya dengan menyatakan bahwa dari pantai barat di San Francisco ke New York di pantai timur, orang harus naik kereta api 3 hari lamanya. Seorang Malaysia yang mendengar itu rupanya salah mengerti dan menjawab. Di negeri saya, kereta api juga suka rusak berhari-hari seperti di negeri Anda. Ketidakberdayaan orang Malaysia menghadapi sistem perkereta apian di negeri itu rupanya diproyeksikan kepada kenyataan lain di negeri orang. Seperti halnya anak kecil kita yang bertemu anak orang kulit putih di salah satu pasar. Anak Melayu itu berkata kepada ayahnya, Pak, itu anak kecil-kecil kok sudah bisa berbahasa Inggris ya? Bahwa hanya orang Melayu dewasa saja yang mampu berbahasa Inggris diproyeksikan kepada anak orang asing itu oleh si anak Melayu. Namun, humor juga mencatat hal-hal lucu ketika manusia berusaha menjadi makhluk komunikatif kepada orang lain. Seorang turis Arab mendapat tempat di meja makan yang sama sewaktu sarapan di sebuah hotel di Paris. Orang Perancis yang merasa harus menggalakkan pariwisata di negerinya itu menganggukkan kepala dan mengucapkan selamat pagi kepada turis asing itu dengan mengatakan bonjour mensur. Turis Arab itu mengira ditanya namanya dan menjawab Anna Abbas Hassan. Dan mereka pun lalu bersarapan tanpa berucap apapun. Pada siang harinya, hal yang sama terjadi ketika mereka akan makan siang. Namun, setelah menjawab dengan jawaban yang sama, turis Arab itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Masa ada orang bertanya nama dua kali? Setelah makan siang, ia lalu pergi ke toko buku dan melihat pada kamus Perancis Arab. Ternyata, ucapan bonjour adalah salam bahagia untuk orang lain. Sewaktu mencari padanan jawabannya dalam bahasa Perancis, ia tidak menemukan kamus Arab Perancis. Ia memutuskan untuk mendahului mengucapkan bonjour mensur ketika makan malamnya. Sewaktu hal itu dilakukan malam harinya, ia terkejut setengah mati. Mengapa? Karena si orang Perancis menjawab dalam bahasa Arab, Anna Abbas Hassan. Sama-sama ingin komunikatif, tetapi tetap saja tidak komunikatif. Humor juga merekam akibat perbuatan manusia dalam hidupnya, termasuk akibat atas dirinya sendiri. Seorang wartawan melihat seorang tua di pegunungan kuat sekali menegak minuman keras. Ditanyakan apakah itu kegemarannya yang utama? Orang tua itu menjawab, Ya, saya minum paling sedikit 2 botol vodka tiap hari, dan main cewek di mana-mana. Sang wartawan kagum bahwa orang tua renta dengan muka begitu keriput, dan rambut begitu putih masih kuat melakukan hal itu. Berapa bapak umur sekarang? Tanyanya dengan hormat. Orang itu menjawab, 32 tahun. Humor merupakan senjata ampuh untuk memelihara kewarasan orientasi hidup sebuah masyarakat. Dengan itu, warga masyarakat dapat menjaga jarak dari keadaan yang dinilai tidak benar. Salah satu di antaranya adalah sikap penuh pretensi, yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Kecenderungan manusia untuk memperlihatkan kebodohan jika bersikap pretensius dapat dilihat pada lelucon Rusia yang tidak ada dalam buku ini. Ketika radio transistor dipakai umum di negeri-negeri barat, seorang turis tampak membawa sebuah di suatu tempat di Moskow. Seorang Rusia mendekatinya bertanya, Di sini juga banyak barang seperti Anda bawa ini, apa namanya? Pretensi selalu menampakkan wajah ketololan, apalagi kalau dilakukan dengan cara yang tolol pula. Terkadang, humor tentang sikap pretensius mengambil bentuk lelucon yang mengajukan kritik tajam. Bagi orang Malaysia yang jengkel dengan perusahaan penerbangan nasionalnya MAS, bukan kependekan Malaysian Air System, melainkan mana ada sistem? Untuk orang Filipina, PAL bukanlah Philippine Airlines, melainkan Pale Always Lead. Dan Garuda, apakah kepanjangannya? Bagi sementara orang ialah Good and Reliable Under Dutch Administration, atau Bagus dan Tepat Kalau Diurus Oleh Orang Belanda. Yang paling fatal adalah singkatan penerbangan Mesir di zaman Nasir dahulu, UAA. Bagi kebanyakan orang, ia tidak berarti United Arab Airways, melainkan Use Another Airways, atau gunakan penerbangan lain. Kritik lucu diarahkan kepada pretensi perusahaan-perusahaan penerbangan yang menampangkan ketepatan waktu dan baiknya pelayanan dalam iklan-iklan mereka. Padahal, dalam kenyataannya, tidaklah demikian. Seperti juga orang jengkel melihat perilaku pihak kepolisian yang menggambarkan pasukan sabara sebagai elit yang penuh tanggung jawab melayani masyarakat tanpa pandang bulu dengan cara yang adil. Karena kenyataannya, banyak berbeda. Ada orang yang memperpanjang istilah tersebut hingga menjadi sabaraha, artinya dalam bahasa Sunda, berapa? Rupanya sudah diketahui orang modus operandinya. Pretensi yang paling banyak terdapat adalah justru di bidang politik. Karenanya, tidak heran, kalau kehidupan politik yang paling banyak dijadikan sasaran humor. Seperti terlihat dalam buku ini. Kata seorang humoris terkenal di Amerika, saya berhati-hati sekarang, tidak banyak menyatakan lelucon. Yang sudah-sudah, kalau saya kemukakan sejumlah lelucon politik kepada Presiden Reagan, ia akan mengangkat mereka pada jabatan penting dalam pemerintahan. Salah satu sasaran empuk adalah sifat egoistis para politisi. Lelucon berikut menggambarkan hal itu. Dalam perebutan calon Presiden Amerika Serikat dan pihak Partai Demokrat dalam tahun 1960, ada tiga orang calon kuat, yaitu Adelaide Stevenson, Herbert Humphrey, dan Lyndon Janssen. Menurut kisah ini ketiga mereka bertemu pada sebuah pesta, Stevenson berkata kepada yang dua itu, Saya tadi malam bermimpi diberkati Tuhan, rupanya sayalah yang akan memenangkan percalonan partai kita. Humphrey menjawab, Aneh, saya juga bermimpi yang sama, sehinggakan sekitar tampaknya sama. Yang terhebat adalah Lyndon Janssen yang mengatakan, Loh, bagaimana mungkin? Saya kok tidak merasa memberkati kalian? Lelucon yang menunjukkan besarnya Ego Lyndon Janssen sudah tentu diceritakan saingan terberat mereka, yang kemudian memenangkan jabatan kepresidenan, yaitu mendiang John Friedgerald Kennedy. Tetapi, untuk tidak terlalu menjatuhkan martabat kaum politisi, ada baiknya dikemukakan lelucon tentang kegeblokan orang dan profesi lain. Seorang pelatih bola marah karena anak asuhnya tidak naik tingkat di fakultas. Ia mengatakan dengan suara keras kepada dekan fakultas tersebut, Kamu pilih kasih, anak sebentar dia sampai tidak naik tingkat. Kamu sentimen kepada olahraga bola. Sang dekan pun menjawab, Dia telol sekali. Bagaimana mungkin ada mahasiswa menjawab 3x3 ada 10? Sang pelatih memuncak marahnya dengan suara semakin lantang ia berteriak, Babi kamu! Kelebihan dua angka saja sudah dijatuhkan. Rupanya, ia mengira 3x3 sama dengan 8. Kata pengantar ini ditutup dengan jaminan bahwa para pembaca pasti puas dengan lelucon-nelucon dari dan tentang Rusia yang ada dalam buku ini. Memang, tidak sama standarnya. Dan ada yang menjengkelkan, tetapi kekurangan yang ada akan tertutup oleh mutiara-mutiara begitu banyak yang terserak dalam buku ini. Kalau tidak puas, tentu tidak mungkin buku ini dikembalikan kepada penerbit dengan ganti rugi. Itu tidak lucu sama sekali. Masih lebih lucu kalau para pembaca melewakkan saja buku ini agar tidak tertawa seorang diri karena orang lain tidak mampu membacanya karena tidak mampu membelinya dengan harga asli. Dilewakkan boleh, tapi jangan dipinjamkan. Mengapa? Karena banyak peminjam sudah tahu peribahasa ampuh berikut. Orang yang meminjamkan buku adalah orang bodoh. Tetapi, mengembalikan buku pinjaman adalah perbuatan orang gila. Terima kasih. Terima kasih.